Halo sobat biasa jumpa kembali dengan kami disini kali ini kita akan bahas tentang Uru Pakualaman Yogyakarta disimak ya sobat jangan lupa like subscribe dan tekan tombol loncengnya ya biar kita lebih semangat membuat konten-konten menarik untuk sobat-sobat BSA semuanya Kadipaten Pakualaman atau Nagari Pakualaman adalah negara independen yang berbentuk kerajaan kedaulatan dan kekuasaan pemerintahan negara diatur dan dilaksanakan menurut perjanjian atau kontrak politik yang dibuat oleh negara induk bersama-sama negara dependen sebagai konsekuensi dari bentuk negara kesatuan yang dipilih oleh Republik Indonesia sebagai negara induk maka pada tahun 1950 status negara dependen Kadipaten Pakualaman atau bersama-sama dengan Kesultanan Ngayob Jakarta Hadiningrad diturunkan menjadi daerah istimewa setingkat provinsi dengan nama daerah istimewa Yogyakarta Kadipaten Pakualaman atau Negeri Pakualaman atau Praja Pakualaman didirikan pada tanggal 17 Maret 1813 ketika Pangeran Notokosumo putra dari Sultan Hamengkubono pertama dengan selir Srenggorowati dinobatkan oleh Gubernur Jendral Sir Thomas Raffes atau Gubernur Jendral Britannia Raya yang memerintah saat itu sebagai Ganjang Gusti Pangeran Adipati Pakualam 1 status kerajaan ini mirip dengan status praja Mangkunagaran di Surakarta Berawal dari pertikaian Kesultanan Ngayob Jakarta Hadiningrad dibawah Sri Sultan Hamengkubono II melawan pemerintahan Gubernur Jendral Belanda dibawah pengaruh Perancis semasa Raja Lodewis Napoleon dari Perancis Herman Willem Dendels Dendels mengirim pasukannya menyerang Kraton Yogyakarta pada Desember 1810 untuk memadamkan pemberontakan Raden Ronggo atau KAA Ronggo Rawi Rodiharjo ketiga Bupati Madiun dan penasehat politik Hamengkubono II yang akhirnya berakibat penurunan paksa Hamengkubono II dari tahta Tampuk kekuasaan dialihkan kepada GRM Surojo yang diangkat sebagai wali raja atau legend dengan gelar Sultan Hamengkubono III, Saudara Tiri Hamengkubono II, Pangeran Noto Kusumo dan Putra Noto Diningrad yang mendukung pemberontakan ini pun ditangkap Belanda di Semarang dan dibawa ke Batavia Pada 1811, kekuasaan kolonial Belanda Perancis di Pulau Jawa direbut oleh Inggris dengan kapitulasi Tuntang 11 Agustus 1811 dan Inggris mengutus Sir Thomas Tansel Rathleth untuk memimpin koloni ini dengan jabatan Letnan Gubernur Jenderal Rathleth berusaha mendapat dukungan dari para penguasa lokal Salah satunya Sultan Hamengkubono II atau yang dikenal sebagai Sultan Sepuh Ia mengutus Kapten Robinson ke Yogyakarta untuk mengembalikan Hamengkubono II ke tahtanya dan menurunkan RM Suryo atau Hamengkubono III kembali menjadi Putra Makota dengan gelar Kanjeng Pangeran Adipati Anong pada 10 Desember 1811 Segera setelah penyerahan kekuasaan dari Belanda Perancis kepada Inggris Hamengkubono II kembali mengambil alih tata dari putranya Kepada pemerintah Inggris Sultan mengusulkan beberapa tuntutan diantaranya pembayaran kembali uang ganti rugi daerah pesisiran yang diambil Belanda penyerahan makam-makam leluhur dan diserahkannya Pangeran Natakusuma dan putranya data di Ninggrat Seiring perjalanan waktu kebijakan yang ditimbulkan oleh Inggris dirasa merugikan bagi pihak Raton Yogyakarta sehingga Sultan Hamengkubono II menolak dengan tegas terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Inggris Sehingga terjadi pertempuran yang dikenal dengan nama Geger Sepoy atau catatan Sepoy berasal dari kata pasukan Inggris yang direkrut dari kaum Sepoy atau Sepohi atau Sepihi dari India Pada tanggal 28 Juni 1812 istana sepenuhnya dapat dikuasai Inggris Pada tanggal itu pula Sultan Hamengkubono II untuk kedua kalinya diberhentikan dan sekali lagi Hamengkubono III dinobatkan sebagai Sultan Yogyakarta Akhirnya Hamengkubono II ditangkap dan dibuang ke Pulau Penang dan putra mahkotanya RM Suryo dinobatkan sebagai Raja penuh bergelar Sultan Hamengkubono III Akibat pertempuran tersebut Kasultanan Ngayok Jakarta Hadiningrat harus menerima konsekensi antara lain Yogyakarta harus melepaskan daerah kedua separuh pacitan Jepang, Jepang, dan grobogan kepada Inggris dan diganti kerugian sebesar 100.000 real setiap tahunnya Angkatan bersenjata Kasultanan Yogyakarta diperkecil menjadi hanya beberapa kesatuan tentara keamanan Kraton saja Sebagian daerah kekuasaan Kraton diserahkan kepada Pangeran Notokusumo Saudara tiri Hamengkubono II yang berjasa mendukung Inggris dan diangkat menjadi Pangeran Adipati Paku Alam I Berdasarkan 3 poin di atas Kemudian Pangeran Notokusumo dinobatkan menjadi Gusti Pangeran Adipati Paku Alam I pada 29 Juni 1813 Menyusul political contract 17 Maret 1813 antara Residen Inggris John Crawford dan Pangeran Notokusumo yang isinya antara lain BPH Notokusumo diangkat sebagai Pangeran Mardika di bawah Kerajaan Inggris dengan gelar Pangeran Adipati Paku Alam I Kepadanya diberikan tanah dan tunjangan Tentara kavaleri hak memungut pajak dan hak tata yang turun temurun Tanah yang diberikan meliputi sebuah kemantren di dalam kota Yogyakarta atau sekarang menjadi wilayah kecamatan Paku Alaman dan daerah Karang Kemuning atau selanjutnya disebut Kabupaten Adikarto yang terletak di bagian selatan Kabupaten Kulon Progo sekarang Setelah memerintah selama sekitar 16 tahun Paku Alam I wafat pada tahun 1829 dan dimakamkan di kota gede Yogyakarta Pendiri Kadipaten Paku Alaman ini meninggalkan 11 putra putri dan digantikan tatanya oleh putranya RT Notodiningrad Pangeran Suryaningrad dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryaningrad pada 18 Desember 1829 Baru setelah menandatangani politik kontrak 1831, 1832, sampai 1833 dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda dia dikukuhkan menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati atau KGPA Paku Alam II Selayaknya Istana Kerajaan terdapat pohon beringin di alun-alun yang bernama Sewandana di depan Puro Paku Alaman jika masuk ke dalam ada gerbang utama Regol dan Awara yang dimangun pada tahun 1884 dalam komplek Puro Paku Alaman terdapat bangunan-bangunan inti yang saat ini berfungsi untuk acara seremoni serta fasilitas penunjang kehidupan sehari-hari Sri Paku Alam dan keluarga Bangsal itu antara lain Bangsal Lewatama Dalam Ageng Rabah Suyasa Bangsal Sewarengga Gedung Maira Kaca Bangsal Parang Karsa dan Gedung Purwarna Marilah kita jaga warisan budaya ini Jangan lupa sejarah bangsa kita Bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu menghargai akan sejarahnya Peristiwa terdahulu jadikanlah pembelajaran bagi kita semua untuk menuju Indonesia yang gemah Ripah Loh Chinawi Bagaimana dengan info yang baru saja kami berikan kepada sobat-sobat emanya? Jika kamu suka dengan video-video seperti ini silahkan komen di bawah ini Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman semua ya Tonton juga video populer dan terbaru yang sudah kami sediakan untuk sobat-sobat semuanya Terima kasih Sobat Beysa Sampai ketemu lagi ya Salam Sobat Beysa Selalu sehat dan tetap semangat